Saat pulang berziarah dari kota Yasrib, Ibunda Rasulullah SAW meninggal di Tanah Abuwa. Saat itu, Siti Aminah jatuh sakit hingga beberapa hari, dan kemudian dinyatakan wafat. Ibunda Rasulullah dimakamkan di kota itu juga. Kemudian, Rasulullah kembali ke kota Mekah bersama dengan Ummu Aiman. Setelah Ibunda Rasulullah wafat, Rasulullah diasuh oleh Ummu Aiman. Saat itu, Rasulullah baru berusia enam tahun. Ummu Aiman menjadi seorang wanita yang sangat berarti bagi hidup Rasulullah. Dan beliau memanggil Ummu Aiman juga sebagai ibu. Tentu dapat dibayangkan betapa sedih dan bingungnya Rasulullah menghadapi kemalangan tersebut. Padahal beberapa hari sebelumnya, beliau mendengar keluhan dan kesedihan Ibundanya atas wafatnya ayah beliau. Ayah Rasulullah wafat ketika beliau masih dalam tandungan. Ibunya pun wafat di hadapan beliau. Dan sejak saat itu, Rasulullah menjadi seorang anak yatim piatu.